Kontroversi karakter superhero Israel di film Captain America Sempat ramai muncul sorotan soal kemunculan Sabra dalam Captain America 4 mendatang. Bagaimana sosok superhero Israel tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan netizen. Sabra dalam Captain America New World Order nantinya, akan diperankan oleh aktris cantik kebangsaan Israel. Bernama Shirahas. Ia telah resmi diumumkan sebagai Sabra, superhero Israel dalam film terbaru Captain America 4. Dengan begitu, aktris cantik berusia 27 tahun tersebut akan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe. Pengumuman tersebut dilakukan dalam agenda Disney di 23 expo yang digelar beberapa waktu lalu di California, Amerika Serikat. Menurut Variety, di dalam komik, Sabra digambarkan sebagai mutan yang bekerja untuk agen mata-mata Israel, Mossad. Di media sosial, upaya Marvel mengangkat sosok Sabra dalam kisah superhero populer menuai banyak komentar negatif dan perbincangan. Tak sedikit netizen yang menyoroti latar belakang Sabra sebagai superhero Israel. Beragam komentar pun muncul soal pengumuman dari Marvel tersebut. Nah beginilah komentar netizen. Dia akan melindungi siapa saja, kecuali orang-orang Palestina dan anak-anak Saharawi, tulis netizen. Apa kekuatan super Sabra? Mengontrol media di negara-negara barat, tulis akun Twitter lainnya. Ayo teman, kita jangan melampiaskan rasa marah ke hal-hal yang bersifat hiburan, tulis akun lainnya. Marvel sadar bahwa penunjukan Shira sebagai Sabra telah menuai kontroversi netizen. Marvel mengonfirmasi bahwa mereka akan mengambil pendekatan baru dalam penokohan karakter Sabra untuk kebutuhan layar lebar. Meskipun karakter dan cerita kami terinspirasi oleh komik, mereka selalu digambarkan baru untuk film dan penonton saat ini. Dan pembuat film mengambil pendekatan baru dengan karakter Sabra yang pertama kali diperkenalkan dalam komik lebih dari 40 tahun yang lalu, kata Marvel kepada Variety. Nah, supaya kamu lebih mengenal sosok Sabra ketika nanti nonton film Captain America New World Order. Simat dulu faktanya berikut ini. Yang pertama, Sabra merupakan mutan anggota badan intelijennya Israel. Awalnya dia memiliki nama asli Ruth Batshrab. Sabra adalah perempuan mutan yang lahir pada wilayah Jerusalem. Setelah kekuatan mutannya aktif, Sabra menjalani hidup pada fasilitas khusus milik pemerintah Israel untuk menjalani latihan demi bisa mengendalikan kekuatannya. Sabra kemudian menjadi manusia super pertama yang menjadi anggota Mossad, badan intelijen Israel. Sebagai seorang mutan, Sabra memiliki berbagai macam kemampuan super pada umumnya, seperti tenaga, kecepatan, dan stamina yang di atas manusia biasa. Namun, kemampuan paling spesialnya sebagai mutan adalah mentransfer energi kehidupannya untuk menyelamatkan orang lain sekaligus memberi mereka kekuatan super. Karakter Sabra pertama kali muncul dalam komiknya Hulk. Sabra adalah karakter ciptaan Bill Mantlo dan Sal Buskema, yang pertama kali muncul sebagai cameo pada komik Incredible Hulk volume 250-1980. Berselang satu tahun kemudian, Sabra muncul kembali dengan peran yang jauh lebih besar pada komik Incredible Hulk volume 256-1981. Dalam komik ini, Sabra pada awalnya terbilang menjadi musuh dari Hulk. Hal ini karena Sabra menduga kalau Hulk adalah monster yang milik kelompok teroris Arab yang ingin menyerang negaranya. Keduanya pun sempat terlibat dalam pertarungan yang cukup dahsyat. Namun, pada akhir pertarungan, Hulk menunjukkan mayat anak laki-laki yang ia jadikan temannya, yaitu Shahat. Hulk kemudian mengatakan kepada Sabra bahwa Shahat tewas akibat konflik Israel dengan negara lain yang saling memperebutkan wilayah. Momen ini membuat Sabra jadi tersadar dengan akibat yang timbul dari konflik negaranya. Selanjutnya, Sabra pernah bekerja sama dengan superhero asal Arab Saudi. Pasti banyak dari kamu yang sudah mengetahui bahwa Israel dan Palestina adalah kedua negara yang terlibat konflik sampai saat ini. Konflik ini pun membuat negara Arab Saudi jadi ikut tak suka dengan Israel. Namun, dalam komiknya, Sabra justru pernah bekerja sama dan bertarung berdampingan dengan superhero asal Arab Saudi, yaitu Arabian Knight. Hal ini terjadi dalam Arc Contest of Champions ketika Dead menggabungkan Arabian Knight, Sabra, dan Iron Man dalam satu tim. Arabian Knight dan Sabra sebenarnya saling tak suka dengan latar belakang negara masing-masing, tapi mereka bisa mengesampingkan perasaan personal tersebut, demi bekerja sama melawan Shihal, Captain Britain, dan Defensor. Pada akhirnya, mereka pun berhasil menang. Ternyata Marvel diduga melakukan plagiarisme saat menciptakan superhero Sabra. Sabra pertama kali muncul dalam komik Marvel pada 1980. Namun, dua tahun sebelumnya, ternyata sudah ada karakter superhero yang menggunakan nama Sabra Man. Sosok Sabra Man ini adalah superhero ciptaan kartunis. Asal Israel yang bernama Uri Ving pada 1978. Uri Ving bahkan mengonfirmasi bahwa Marvel telah mengadaptasi sosok Sabra Man ketika menciptakan Sabra. Namun, Ving mengatakan bahwa ia tak akan menuntut Marvel atas kasus plagiarisme karena ia tidak merasa memiliki sarana untuk melakukan hal tersebut. Apalagi, Alter Ego, Sabra, yang sang superhero Israel gunakan merupakan istilah Yahudi untuk orang yang lahir di Israel. Selanjutnya, latar belakangnya pada film Captain America 4 akan berubah. Sabra sudah pasti menjadi salah satu karakter yang akan muncul pada film Captain America New World Order. Pengumuman kehadiran Sabra pun langsung menimbulkan kontroversi pada media sosial. Sebab, banyak menganggap tidak etis bagi Marvel Studios untuk menghadirkan karakter superhero yang berasal dari negara yang sedang mengalami konflik, terlebih ia bekerja untuk badan intelijen Israel. Tak lama setelah kontroversi ini muncul, Marvel Studios akhirnya buka suara terkait keterlibatan Sabra pada film Captain America 4 mendatang. Mereka berjanji bahwa latar belakang Sabra dalam filmnya nanti akan menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Namun, pihak Marvel Studios tak mengungkapkan perubahan apa yang akan terjadi pada latar belakang Sabra nantinya. Kemungkinan besar, perubahan itu akan berkaitan dengan latar belakang Sabra sebagai agen badan intelijen Israel. Jadi, perubahannya bukan terkait latar belakang negaranya yang merupakan orang Israel. Sebab, Marvel sudah sengaja untuk menggaet aktris asal Israel bernama Shirahas sebagai pemerannya Sabra. Nah, itulah sejumlah fakta tentang Sabra yang segera muncul pada film Captain America New World Order. Jika kamu punya pendapat lain silahkan berikan komentar kamu di bawah video ini, dan terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.